Intro Maskapai Lion Air terkena imbas dari insiden lepas jendela Boeing 7379 Alaska Airlines. Insiden ini membuat 37379 Max milik Lion Air dicabut sementara izin operasinya. Keputusan ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sejak 6 Januari 2024. Berdasarkan review dan evaluasi oleh Dijen Perhubungan Udara dan Koordinasi dengan Lion Air, diputuskan untuk memperhentikan pengoperasian sementara pesawat Boeing 7379 Max sejak 6 Januari 2024 sampai perkembangan lebih lanjut. Ujar M. Christy Endah Murni, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Ketiga pesawat Lion Air yang dilarang beroperasi adalah pesawat dengan registrasi PKLRF, PKLRG, dan PKLRI. Setelah Dijen Perhubungan Udara melarang beroperasi pesawat itu, selanjutnya akan berkoordinasi dengan FAA, Boeing, dan Lion Air. Kementerian Perhubungan Udara juga menegaskan bahwa langkah yang diambil ini demi keamanan dan keselamatan operasi penerbangan. Selain itu, FAA juga telah menerbitkan Continued Airworthiness Notification to International Community dan FAA Emergency Airworthiness Directives untuk 7379 Max dengan mid-exit door plug. Walau demikian, pihak Boeing telah memberikan konfirmasi bahwa unit milik Lion Air tidak termasuk dalam kategori yang dijelaskan FAA. Kmerin perhubungan Udara Kksan ini adalah keくGood, Kriam of声awa Kedisi Module dasิ webagi yang diambilHeanh dan kese May 70 ini adalah keșadț elimin isti para lokalan jahat אחד yang diambil AJ Kami terkini 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 meng robot Nuh Stop � tawa nus apologies